The B-I-B-I-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-I-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo teman-teman, kenalkan nama ku Simon Petrus, aku adalah satu dari dua belas murid Tuhan Yesus Aku mau menceritakan kisahku nih, sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Waktu itu, aku sama enam orang teman-temanku, murid-murid Tuhan Yesus, kita semua lagi di tepi Danau Tiberias Aku bersama dengan Thomas yang disebut Didimus Selain Thomas, aku juga bersama dengan Nathaniel Yang dari Kanadi Galilea Aku juga bersama dua orang anak-anak Zepidius Siapa? Teman-teman tahu gak? Dua orang anak-anak Zepidius ini Benar, dia adalah Jakobus dan Yohanes Juga bersama dua orang yang lain Jadi kami berapa? Saya, Thomas, Nathaniel, terus Jakobus, Yohanes, dan dua teman yang lain Bertujuh, kita bertujuh Ketujuh orang itu pun pergi berperahu untuk menjala ikan Sudah sepanjang malam, Petrus dan kawan-kawannya pergi menjala ikan Tapi, seekor ikan pun tidak terjala oleh mereka Pagi-pagi sekali waktu mereka berlayar kembali Ada seseorang berdiri di tepi danau Yang menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan ikan Dan ketika dijawab mereka belum dapat Orang itu berteriak Lemparkanlah jala kalian ke sebelah kanan perahu Kalian pun akan mendapat ikan Mereka pun melemparkan jala itu ke sebelah kanan perahu Dan mereka tidak sanggup menariknya kembali Karena ikan yang terjala sangat banyak Seketika, Yohanes berkata kepada Petrus Lihat, itu Tuhan Yesus Petrus langsung mengikat jubahnya Dan lompat ke dalam air Untuk berenang ke tepi danau Menemui Tuhan Yesus Lalu, kawan-kawan Petrus Datang dengan perahu Dan membawa jala yang penuh dengan ikan itu Ketika mereka semua sampai di darat Mereka melihat Sudah ada beberapa ekor ikan Dan beberapa roti Sedang dibakar di atas bara api Mereka sangat senang Ternyata, Tuhan Yesus sudah menyediakan Sarapan yang sangat istimewa Untuk mereka Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah hidup kembali Dan Tuhan Yesus ada untuk mereka Sekarang, coba adik-adik tuliskan Nama murid-murid Tuhan Yesus Di kotak-kotak yang ada di layar di gambar ini Wah, bagus sekali Jawabannya betul semua Adik-adik, seperti Tuhan Yesus ada untuk murid-muridnya Tuhan Yesus juga ada untuk kita Berita pasca, mari kita kabarkan kepada semua orang di sekitar kita Buat Tuhan Yesus yang mengasihi kita Bukan hanya disalib untuk mati Menghapus dosa kita Tapi sungguh-sungguh sudah bangkit Dan hidup kembali Dan kita yang percaya kepadanya Pasti akan selamat Sekarang, mari kita berdoa bersama Bapak di dalam surga Terima kasih Karena engkau mengasihi kami Terima kasih Tuhan Yesus ada untuk menyelamatkan kami Tolong kami untuk sungguh-sungguh percaya Dan selalu taat kepadamu Dan semangat memberitakan kasihmu kepada semua orang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih